Bikita mulai ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dimilihkan oleh Allah, syukur Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bermuajah, bisa bertemu kembali untuk pertama kalinya di tahun ini. Tapi pada prinsipnya kita hampir jarang banget kita kaji ya. Sebulan kemarin kalau kita itu mungkin baru dua kali gitu. Banyakan liburnya, baik libur, tapi liburnya syari kok. Maksud saya, apa namanya, justru saya yang sibuk gitu. Di waktu liburan justru banyak rapat kemudian persiapan. Sehingga itu saya mohon maaf banget ya. Mohon maaf banget-banget-banget-banget kepada ibu-ibu semuanya. Apalagi yang minggu kemarin, pekan kemarin katanya ibu sampai nungguin, setengah jam-setengah jam. Masya Allah itu anak mohon maaf banget. Karena memang pekan lalu itu ada pengarahan ya. Ada pengarahan gitu. Saya kira pengarahannya itu cuma sebentar. Masya Allah ternyata lama banget. Karena saya tanya di awal ini saya mau ada kajian, nggak apa-apa sebentar kok. Ternyata sebentarnya itu lama. Jadi saya mohon maaf banget. Pekan kemarin terutama karena ibu sampai nunggu lama banget dianggurin. Nah, maka dari itu saya coba kita bangun komitmen ya. Insya Allah setiap selasa kita coba terus istikomang ngaji. Kalau memang nggak bisa, insya Allah saya akan infokan lebih awal gitu. Supaya bisa dimajukan kayak hari ini. Hari ini juga ada rapat besar gitu ya. Rapat offline besar. Di insya Allah untuk membahas keputusan akhir karena memang orang tua juga harus diberitahukan jauh-jauh hari sebelum masuk gitu ya. Jadi tidaknya. Kalau nggak jadi itu enak gitu ya. Jadi tinggal nerusin. Kalau jadi itu memang kita harus segera siapkan rapat, kemudian sosialisasi, penentukan tanggal, dan lain sebagainya. Nah, itu yang maka dari itu memang harus ada rapat gitu siang nanti. Nah, karena saya taunya dari awal nggak dadakan kayak pekan-pekan sebelumnya, maka tadi saya sempatkan untuk bagaimana kalau kajiannya kita menunjukkan gitu. Pun demikian, mudah-mudahan di pekan-pekan selanjutnya. Kalau memang ada masalah gitu ya di jadwal kajian rutin kita, kita bisa ajukan atau kita switch hari ini gitu. Baik, mengapa? Karena memang yang namanya ngaji itu begitu. Ngaji itu ada ujian. Ujiannya orang belajar itu adalah libur. Saya itu memandang libur itu sebagai sebuah ujian tersendiri. Ujian bagi siapa? Bagi keduanya. Bagi saya, selaku guru, itu yang namanya libur itu kayak ada kesan enak gitu. Kayak nggak ada kegiatan. Nah, masalahnya adalah ibarat mesin ya. Ketika biasanya dipakai, tiba-tiba nggak dipakai, itu ngangkatnya lagi itu susah. Nah, dampak itu akan semakin besar kepada siswa. Atau hal ini pada murid. Atau pada ibu-ibu. Kenapa? Karena terbiasa libur juga kita itu menganggap kita kayak ada waktu longgarih. Akhirnya sama, mesin mati ketika diangkat lagi itu susah. Ya bisa, tapi ya diengkol dulu gitu kan. Nah, maka dari itu memang yang namanya jadwal itu memang harusnya rutin gitu ya. Kita juga kalau kita ngajikan gitu ya, rutin gitu. Karena sekali stop itu, ngengkolnya lagi itu lah. Mesinnya itu dihidupkan lagi lah. Nah, mudah-mudahan kita diberikan ke istiqomahan terutama saya untuk senantiasa mengajar. Karena ini juga salah satu wasilah saya mengulang ilmu-ilmu yang pernah saya dapat. Jadi, kalau dibilang siapa yang paling mengambil manfaat paling besar, ya tentu saya gitu. Karena saya yang paling mendapatkan manfaat besar dari kajian-kajian ini. Bisa saling sharing dan berbagi. Ibu-ibu yang dimulakan oleh Allah juga semoga Ibu-ibu senantiasa akan diberikan kesabaran gitu. Diberikan kesabaran. Mudah-mudahan tetap senantiasa istiqomah gitu ya. Istiqomah belajar. Karena itulah yang nilai ibadahnya di situ. Bukan pada berhasil atau tidaknya, tapi pada istiqomah. Ada yang bersama kita ini, Ibu-ibu yang sudah hampir dua tahun lebih belajar terus gitu. Ia berproses, tapi Masya Allah nggak pernah absen selama hampir dua tahun kajian Bahasa Arab ini berjalan di fosus gitu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai. Kita terakhir di alaman 60, yaitu di bab asas atau perabotan. Kita juga sudah kulik-kulik terus banyak perabotan terkait perabotan yang di kamar mandi dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan lewati percakapan tersebut. Nah, baik. Kita silakan Ibu-ibu buka halaman 63. Halaman 60, 63. Kita akan kenalkan Ibu nama-nama bulan dan nama-nama hari. Nama-nama bulan dan nama-nama hari. Oke. Sampai jumpa. Terima kasih. Buku di 63, bukan yang ini ya? 63. Bukan ya, Bu? Iya. Buku baru sama buku lama apa beda ya? Saya nggak ngerti ya. Bapak-bapak, saya dilanjut aja, nanti saya sambil cari. Buku lama 54 ya? Iya, 54 ya. Buku lama 54, betul. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kedengeran ya, Tad? Kedengeran, Bu? Oh, iya, iya, iya. Ini Bu Winky ya? Iya, Tad. Soalnya saya nggak lihat wajah. Oh, masa? Saya lagi ngetik. Oh, iya, iya, iya. Gimana kabarnya, Bu? Baik, Alhamdulillah, Tad. Insya Allah. Kalau pagi gini justru malah bisa ya? Iya, saya malah kalau pagi. Alhamdulillah. Banyak, Tad. Kayaknya, Ustaz, ada beberapa ibu-ibu juga yang minta di majukan di pagi ya. Emang lebih seger sih? Saya tuh ngerasa seger aja kalau pagi itu. Nanti kita ngobrolin di grup lagi ya, Ustaz, ya. Untuk jamnya. Soalnya kalau siang, kalau siang itu waktunya tidur. Iya, waktunya itu, Ustaz, matanya rada-rada lemah gitu. Kayaknya. Kalau siang itu harus dia kopi. Iya, nanti boleh lah di nombor. Boleh, iya, Bu. Tapi kayak Mbak Kenis gitu kayaknya nggak bisa deh kalau pagi. Udah pasti fix dia. Karena dia kan ngajar kira-kira dulu. Tapi Bu Kenis kan bisa, toh, siang. Kalau Rabu-siang, toh, Bu Wigi. Siang bisa. Iya, Bu Kenis mah di kelas Rabu aja. Jangan di kelas Selasa. Bu Kenis itu harusnya di kelas Rabu gitu. Ikutnya dua kali. Sama sama saya dong, Tad. Gimana sih? Iya, maksudnya. Kalau Bu Wigi kan, kalau hari Rabu-siang kan, apa, lebih sibuk. Iya, betul. Kalau Bu Kenis, ya, Rabu-siang, insya Allah. Ntar saya nutupin tuh, Bu. Afwan, Bu-Ibu, halaman berapa ya? Kalau buku lama, 63. Kalau buku baru, 63. Kalau buku lama, 54. 54. 63 ya. Di luar gelap banget. Kalau buku baru ya? 63. Bu Anita, di luar gelap banget, Bu. Mau hujan. Iya, di sini udah hujan deres, Ustadz. Di Cilendek, di Puri Ilang. Udah hujan gede banget. Hati-hati jemuran, Bu Ibu. Jemuran, jemuran. Iya, maksud saya jemuran. Ngingetin jemuran, Tad. Anak-anak, tinggal tarik aja, suruh dia. Iya, saya ngingetin jemuran sebetulnya. Jemuran, Mak. Jemuran, Mak. Jemuran. Mufradatun idofiyyah. Al-arduh, undur, wastami'u wa'id. Ini ada mufradat tambahan. Terkait dengan nama hari, nama bulan. Nama hari dan nama bulan. Baik. Kalau nama hari ini, Ibu bisa lihat. Ada as-sabtu, al-ahadu, al-isnaini, al-thulafau, al-arbi'au, al-khomisu, al-jumu'atu. Kita tuliskan. Setelah itu Ibu bisa baca. Nama-nama hari. Yang pertama. Yawm al-ahad. Kemudian yang kedua. Yawm al-isnaini. Yang ketiga. Yawm al-sulasa. Empat. Yawm al-arbi'a. Yawm al-jamis. Kemudian Yawm al-jumu'ah. Yawm al-sabt. Yawm al-jumu'ah. Yawm al-jumu'ah. Baik, nama-nama hari di dalam bahasa Arab itu hampir sama dengan nama-nama hari di di bahasa kita sehari-hari. Ada hari Ahad, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Malah hampir persis namanya. Nah, hal semacam ini itu namanya ta'arib. 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 Ta'aribun itu adalah upaya memasukkan lafaz bahasa Arab ke dalam bahasa tertentu. Jadi itu namanya ta'arib atau sebaliknya. Namanya ta'arib. Jadi upaya memasukkan lafaz bahasa Arab ke dalam bahasa tertentu atau sebaliknya. Kalau dalam hal ini, ini kan ada bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu mengambil kata-kata Arab, tulisan Arab, mufradat bahasa Arab untuk menjadi nama hari di dalam bahasa Indonesia. Ini adalah hari Ahad. Kemudian Isnen, hari Senin. Mirip-mirip suaranya juga, hampir mirip. Kemudian Selasa. Kemudian ada hari Rabu. Kemudian ada hari Kamis. Kemudian hari Jumat. Kemudian hari Sabtu. Nah, itu adalah nama-nama hari. Nah, hari ini, dalam bahasa Arab, itu kan ada tujuh hari. Nah, tekan ya. Tekan itu bahasa Arabnya adalah al-usbo'ah. Terima kasih. Al-usbo'ah. Nah, sekarang kita akan masuk ke nama-nama bulan. Nama-nama bulan. Nah, nama-nama bulan. Nah, nama-nama bulan ini tentu bulan-bulan bahasa Arab ya. Bulan-bulan Hijriyah ya. Kalau bulan-bulan Masehi, itu sudah hafal. Nanti saya tuliskan bahasa Arabnya. Tapi yang kita akan pelajari hari ini itu adalah nama-nama bulan Hijriyah. Bulan-bulan Hijriyah. Nah, saya akan mulai dengan sebuah kisah. Kisah ini, sebenarnya bukan kisah ini, namanya Jembatan Keledai. Namanya Jembatan Keledai. Yaitu Muso, Roro, Juju, Rosya, 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 Zul, Zul. Nah, Muso, Roro, Juju, Rosya, Rosya, Zul, Zul. Ini adalah singkatan dari nama-nama bulan Hijriyah. Ya, Muso, Roro, Juju, Rosya, Rosya, Zul, Zul. Nah, ini banyak orang yang membuat kisah ini, tapi kisah ini agak sensitif, Bu. Jadi saya mohon maaf kalau cara menghafalnya agak sensitif. Nah, orang-orang itu membuat Jembatan Keledai ini dengan cerita begini. Misalnya Muso punya istri, namanya Rorong. Kemudian menikah lagi dengan Juju. Nah, dari Rorong, Muso punya anak kembar. Punya anak kembar perempuan. Namanya Rosya, Rosya. Dan dari Juju, Muso punya anak kembar namanya Zul, Zul. Jadi ini cara orang-orang dulu belajar itu begitu, Bu. Jadi Muso punya istri namanya Rorong. Ya, Muso Rorong. Kemudian punya istri lagi namanya Juju. Nah, dari Roro punya anak Rosya-Rosya. Dari Juju punya anak Zul, Zul. Nah, maksudnya gimana ini singkatan? Ini adalah singkatan. Kalau mau kita bongkar singkatan ini, kita cari kepanjangannya. Ya, Mu. Mu yang pertama itu Muharram. Muharram. Kemudian Sofar. Roro, Robiul Awal. Awal, Robiul Akhir. Robiul Akhir. Ju, Jumadal Awal atau Jumadil Awal boleh. Kemudian Jumadal Akhir. Kemudian Rojab Syaban. Romadon. Shawal. Zul yang pertama, Zul. Zul Kodah. Dan yang terakhir, Zul Kodah. Sudah, selesai. Jadi cara menghafalnya sih gitu. Orang-orang gitu. Muso, Roro, Juju, Rosya, Rosya. Jadi, Muso. Ya, Muharram, Sofar. Roro yang kedua itu dampingan. Robiul Awal, Robiul Akhir. Jumadal Awal, Jumadal Akhir. Rojab Syaban. Romadon Shawal. Zul Kodah. Nah, sampai di sini. Bu-bu, faham? Insya Allah. Insya Allah. Bucu juga ya. Ini hanya apa. Cara menghapal orang zaman dulu itu. Musa nikah. Dari zaman kita kali, Bun, aku juga kalau mau gampang ngapalin, begitu. Jembatan itu. Ngarang-ngarang. Ya. Itu singkatan-singkatan. Dulu ngapalin bahasa latin, begitu-begitu. Betul. Itu namanya cocokologi. Cocokologi. Muso, Roro. Muso, Roro. Kalau mau ini, silakan. Ini ada Bu Ella, Uti, Bu Ana, Bu Nita, Bu Fina, Bu Winky, Bu Nekila, Bu Anita. Mau silakan, mau mencoba silakan. Bu Ella, boleh silakan. Muso, Nikem, Roro. Jangan dihafalin itunya, itu mau disimpan aja. Itu kisahnya, kisahnya ini, apa namanya. Oh, iya, iya. Yang kamu sobat. Jangan diulang-ulang kisahnya, soalnya agak enak itu kisahnya itu. Bagi ibu-ibu ya maksudnya. Sensitive. Dan yang terseluruh gitu, Ustaz. Iya. Curiga ya nggak sih? Itu kayak ada agungnya terpilih. Iya. Dilepakkan di alam bawah sadar. Boleh, Bu Ella? Bu Ella mau mencoba, silakan, Bu Ella. Coba, itu ya. Muso, Roro, Juju itu, Pak. Iya. Dih matiin ya? Iya. Muso, Roro, Juju. Rosa, Rosa, Juju. Muharram, Sofar. Lobia awal, Lobia akhir. Jumadia awal, Jumadia akhir. Terus Rosa-Rosa. Rosa-Nya apa tadi ya? Rosa-Rosa. Rosa. Oh iya. Lobia. Rosa-Rosa. Rosa-Rosa. Sawa. Ini Raja-Raja-Sha'ban. Raja-Sha'ban. Raja-Sha'ban. Terus Romadon Sawa. Zubaida, Zulhiza. Orang-orang itu cenderung hafal, Raja-Sha'ban, Romadon itu cenderung hafal. Karena itu kayak udah bulan deket banget sama Romadon kan. Jadi mesti hafal ini Raja. Iya, perlutan. Iya, pasti. Jarang saya nemukan yang kebalik di Raja-Sha'ban. Uti, mau nyoba Uti? Uti, masih di mute. Suaranya gak kedengeran, Uti. Masih di mute. Iya, iya. Mau mencoba atau skip dulu? Sebelum Muharrem apa tadi? Muharrem bulan pertama, Uti. Saya barusan ada cucu. Jadinya dadah-dadah dulu ilang. Oh, iya, iya. Kita skip dulu, Uti. Nanti saya tampilin lagi gambarnya. Inggris, Ya'ban, Ramadan, seawal, jumadi awal, jumadi akhir. Iya, iya. Nanti kita tuliskan lagi. Boleh, Bu Fina? Bu Fina coba, Bu Fina. Coba ya. Muso, Roro, Juju, apa ya? Rosya-rosya, Zuzul. Muharrem, Sofar, Robiul Awal, Robiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rosyata yang pertama. Rojab Saban, terus Ramadhan, Shawal. Nah, Zulhiza masuk koedah dulu ya? Zulkoedah, baru Zulhiza ya? Iya. Terakhir itu haji, Bu. Zulhiza. Zulhiza itu kan bukan haji. Jadi haji itu kan terakhir. Di Rukun Islam kan haji yang terakhir. Oh, iya, benar. Itu aja yang potokannya ya? Potokannya itu. Terus Ramadhan, Shawal itu udah sepaket Ramadhan, Shawal. Bu Nita, boleh Bu Nita? Rukun Islam, Shawal. Muharrem, Sofar, Robiul Awal, Robiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Sofar, eh. Rojab, 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 Shaban, Komadon, Shawal, Juhayda, Zulhiza. Ya, Om Tas. Bu Ananurul, boleh Bu Ananurul? Bu Anak kayaknya udah hafal ya. Meskipun gak usah pake ini singkatan? Enggak juga, Ustaz. Baru juga? Baru kali ini nih ya? Hafal? Ya. Lupa-lupa ingat gitu, Ustaz. Betul. Kalau untuk ke anak-anak, ngajarinya pake adik aja ya? Atau gimana ya? Pakai nanti ya? Muso punya adik dua, namanya Rosya. Ini namanya Roro sama Juju. Oh gawat kalau dikasih tau yang tadi ya, Ustaz. Kalau buat anak-anak. Nanti pertanyaannya malah yang lain-lain. Panjang nanti yang ada. Yang aslinya aja Ustaz kasih tau. Anak-anak Bajab. Yaudah yang gitu aja lagi. Kadang-kadang kepikiran Ibu-ibu nanti ngajarin ke anak-anaknya gimana ya? Kalau saya langsung aja pengoram sopar. Enggak tanya lebih bagus anak-anak. Betul. Oh iya, betul. Enggak tanya anak-anak lebih bagus langsung aja. Pokoknya hafal ini ya. Bulan pertama Muharom. Muharom. Harom. Bu. Bu Wingki. Bu Wingki. Boleh. Bu Wingki. Iya, Musyaroro Juju. Musyaroro Juju. Muharom. Syafar. Robiul Awal. Robiul Akhir. Jumadil Awal. Jumadil Akhir. Rosya. Eh, ya kan Rosya-Rosya ya. Rajab, Syawal. Romadon. Eh, Rajab, Syakban. Romadon, Syawal. Jujur, Jujur, Kodah, Sama Juhijah. Sampai. Syukran, syukran. Baik kita share lagi. Ini Uti, kalau Uti mau. Ini tadi Uti. Ini tadi Uti mau nyatet. Singkatannya Musyaroro Juju, Rosya-Rosya, Jujun. Rosya apa Rasha sih? Tad kan Rajab, Syakban. Kalau Bahasa Arab kan. Sama Romadon. Rasha, Rosya. Oh, Rojab. Bahasa Arab itu Rojab. Bahasa Arab kan nggak ada Ra. Hah? Di dalam Bahasa Arab kan nggak ada Ra. Yang di Bahasa Arab kan adanya Ra. Bukan Ra. Ya kalau di Bahasa Indonesia kan ya Musa, Muharrem, Safar. Para juga Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Ini saya menyesuaikan dengan Bahasa Arab. Bahasa Arab kan jajah Ra. Adanya Ro. Uti udah? Udah ke bawah lagi. Bulan 5 udah bulan 5. Bulan berapa? 5 udah, 5, 6 udah. Ini ya 7 ya. 7, 8, 9. Penulisan Jumadil sama Jumadil bedanya apa ya? Bedanya ada huruf jer atau enggak, Bu? Justru tergantung apakah ada huruf jer atau enggak. Aslinya sih Jumadil. Jumadil. Tapi kalau ada jer jadi Jumadil gitu ya, Tat? Iya. Fi Jumadil Akhir gitu. Iya. Tapi boleh juga selangsung nggak ada huruf jer juga Jumadil. Boleh Jumadil Akhir. Sama aja berarti. Sama aja. 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 Kita coba tuliskan bahasa Arabnya, Bu. Sudah, Ibu-Ibu? Sudah. 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 Muharram. selamat menikmati ibu yang punya ayam ketawa siapa di rumahnya oh tetangga saya kedengeran ya iya dulu dulu juga mama mertua juga punya ayam ketawa di ini diprotes sama tetangga bagian suka ya uti ya suka ketawanya kayak kuntilanak ya uti ya iya seru ya jadi kalau malam-malam suka gitu-gitu kan ngeri ya akhirnya tetangga komplain aduh ya udah dijual lagi mahal gak bu ayamnya? mahal lumayan mahal mahal itu ayam ketawa itu mahal itu dijual juga lumayan kok masih laku 3 jutaan apa berapa itu juga jual cepat murah lumayan tuh buat nakut-nakutin maling jadi kalau kita dateng ya kita dateng dia tuh kayak ketawa gitu tapi ngikik gitu kayak kuntilanak ingat serang gitu ketawa kalau maling ma malah seneng bu ada ayam ketawa bu gak kedengeran gak takut iya tapi kan tat memang buat kayak burung kakak tua gitu tat dia nandain kalau ada orang dateng tuh dia ketawa memang tapi tetangga protes lucu juga ya ayam ketawa ayam yang dimakan itu kan ada tuh ayam ketawa ada di semelih enggak maksudnya nama nama apa rumah makannya gitu loh masa ada ayam lepas kali bukan ayam ketawa kalau di Kalimantan di tempat aku di kebalikpapun tuh itu ayam ketawa jadi kalau kalau ayam ketawanya disembeli yang ayamnya ketawa kitanya yang nangis nangis lah kadang-kadang lucu juga ya orang bikin nama brandnya gitu ya biar menarik itu 3 juta tuh murah ya tat ya jualnya ya sebenarnya ya nah itu saya enggak tahu kalau ayam ketawa sekarang itu yang lagi booming kayaknya bukan ayam udah ya apa katak apaan sekarang itu kan cupang oh iya penyelesaian saya mati semua tat kejemur terus lupa masukin atau iya dia dia kayaknya gak bisa gak bisa kepanasan ya gak bisa dijemur lama ya iya mati gak sengaja kayak kesorot matahari taneman yang bolong-bolong itu yang lagi iya padahal itu dulu murah loh uti dimana-mana dimana-mana ada sekarang aduh tapi orang-orang bisnis gitu tuh pinter bu mereka tuh kayak berhasil jual mahal gitu ya tapi kalau udah kita udah punya gitu pas kita jual udah murah lagi namanya unik-unik lagi ya janda bolong ada lagi kan duda bolong ada duda bolong ada taneman baru temen apa sih bun serius eh serius itu temen aku jualannya ya Allah menibungan sampai beratus-ratus ribu ada lagi duda bolong emangnya janda bolong aja katanya yang ada ini juga ada katanya tau lah emang gak hobi tapi kalau udah hobi gitu tuh biasanya jutaan juga di dia itu loh bu iya dijabanin aja hati-hati suami-suaminya kalau udah hobi untung antorium saya mau ditukar avanza masya Allah ibunya udah dateng ke rumah tapi kan ya Allah secara jual beli gimana ini kita yang kita yang ketipu apa dia yang ketipu sih gitu kan akhirnya gak sama suami saya gak jangan bu jangan ini tuh cuman taneman aja kalau ibu mau ibu ambil aja nih anakannya saya kasih kalau misalnya sampai gitu maksudnya gak enak lah masa taneman ditukar sama kayak goror gitu ya iya goror kan tad jadinya kan maksudnya saya juga gak kasih gitu jangan lah ya nanti kalau misalnya kan gak gak gimana gak apple to apple gitu kalau udah dikasih tad kuncinya asafirullah itu bener-bener deh jaman antorium emang antorium suami saya tuh diameternya tuh sampai kurang lebih hampir lebih dari lima meter memang si ibunya ternyata koleksi gitu mungkin dia juga kayaknya dijual lagi apa gimana gitu ngeri itu ngeri ngeri taneman kayak gitu kita lagi bahas apa sih bu kok tiba-tiba sampai ke janda bola nge-neman nge-neman tadi ayam 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 ketawa tadi akhir ini ibu ya muharam ini muharamun ini tulisan tulisan harapnya asafirullah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jumadal Ula. Ini Jumadal Ula. Boleh Jumadal Ula. Jadi kalau ada orang mengucapannya berbeda, kita enggak usah kaget. Terima kasih. Jumadal Ula. Jumadal Ula. Jumadal Ula. Naik dikit, Ula. Jumadal 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 Ula. selamat menikmati baik kalau sudah kita akan lanjutkan ke yang kapan hari itu kita janjikan ke ibu itu tentang urutan bilangan ya di pekan-pekan sebelumnya itu ada tentang Al-Khomis dan Khomsah kita akan belajar nama-nama bilangan angka kenapa? karena angka itu ada yang ada yang muzakar ada yang mu'anas bu kayak yang kemarin itu kita kan bikin tabel tuh ada yang muzakar ada yang mu'anas kita print kan tabel lagi ya bukan kita print aja kita muka tabel lagi oke 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, cara membedakannya itu ada takmarbutonya, Uti. Yang ada taknya, ada takmarbutonya. Jadi yang perempuan itu ada takmarbutonya, laki-laki enggak ada. Ini muslimun, laki-laki muslim. Muslimatun, perempuan, muslimah. Muslim sama muslimah, muslimatun. Nah, ini yang mudhakar, ini yang muanas. Nah, bilangan juga begitu. Angka juga begitu, Uti. Kita ke yang disini. Disini ya. Contoh, wahidun. Wahidun. Kalau dua, isnani. Tiga. Salasun. Empat, arbaun. Lima, khomsun. Enam, situn. Tujuh, sab-baun. Gelapan, samanun. Sembilan, tisun. Tuluh, ashrun. Di wahidun. Satu, nani. Nani, dua. Tiga, salasun. Empat, arbaun. Lima, khomsun. Enam, titun. Tujuh, sab-baun. Ini, delapan, samanun. Sembilan, tisun. Sepuluh, ashrun. Nah, kalau yang perempuan, tinggal di tambah tak. Tinggal di tambah tak. Wahidun menjadi apa? Wahidatun. 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 Yang dua ini agak beda. Yang dua ini menjadi Isna. Isna. Nah, ini. Isna Tani. Iya. Isna. Isna Tani. Jadi, taknya di tengah-tengah. Tiga. Salah satun. Salah satun. Empat. Arbat. Arbatun. Lima. Homsatun. Enam. Sittatun. Tujuh. Saba'atun. Saba'atun. Delapan. Samaniyatun. 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 Sembilan. Bisatun. Mulu. Asyaratun. 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 Ya. Salah satun. Arbatun. Homsatun. Enam. Sittatun. 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 Ibu. Ibu. Ini. Bilangan satu sampai sepuluh ya. Yang laki-laki dan yang perempuan. Yang sebelah kanan putih ini. Ini laki-laki yang gak ada tamar butuhnya. Nah ibu-ibu. Ini itu untuk angka yang nakiro ya. Karena berakhiran tanwin ya. Iya. Apakah bisa berakhiran. Apakah bisa Ma'rifah? Bisa. Bisa Ma'rifah. Contoh ya Ma'rifah ya. Ini contoh Al-Wahidun ini ya. Saya taruh di sini. Al-Wahidun. 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 Tinggal ditambah Al-Adja. Al. Al. Amin. Kemudian jadi As. As salah tuh. Tinggal ditambah. Al. Al Arba. Al Arba. Karena ada Aliflangnya. Tanwin di akhirnya jadi Ilanguti. Jadinya kan Arbaun gitu ya. Ilang jadi diganti sama Al. Al Arba. Kemudian menjadi Al. Al Hamsu. Al Hamsu. Betul. Ini jadi As. As itu. Menjadi As-Tabaun. Jadi As. As-Wah. As-Mani. Ya. As-Mani. 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 Ini tuh sebetulnya gini. Nah. Sama-Mani gitu ya. Kalau dia dikeluarkan Aliflamnya jadi As-Mani. Ini kalau Bu Wingki belajar di kelas Rabu namanya Isim Makso. Isim Angkus. Isim Angkus. Isim Angkus. Ibu-Ibu jangan-jangan dulu belajar ini dulu ya. Ini pengecualian yang cukup membingungkan. Atis. Kemudian Al Asyur. Al Asyur. Asyur. Yang ini juga bisa. Al-Arba'atu. Al-Khomtatu. Asyibtatu. Astadu'atu. Bisa. Tinggal ditambah. Aliflam di depannya. Tanwinnya yang belakang dihapus. Nah ini ibu-ibu ini adalah untuk bilangan. Bilangan angka biasa ya normal ya. Satu, dua, tiga gitu. Nah kalau angkanya itu bersifat urutan gitu ya. Urutan itu penomeran gitu ya. Ke-satu, ke-dua, ke-tiga gitu ya. Ke-empat. Itu beda lagi. Beda lagi. Ini kita masih kayak yang sini ya. Kayak yang wahidun ya. Kita ke bawahnya lagi. Ini yang berurutan. Berurutan. Kalau yang berurutan ke-satu atau pertama. Itu namanya awalun. Awalun. Yang kedua gitu ya. Panin. Yang ketiga. Falisun. Nanti beda deh. Kalau ibu print gitu ya. Robiun. Khomisun. Beda. Sama tapi serupa. Tapi tak sama gitu. Terus enam sadis. Enam itu sadisun. Tujuh. Sabiun. Delapan. Taminun. Taminun. Sembilan. Tasiun. Tasiun. Sepuluh. Ashirun. Ashirun. Ini yang ke jadi. Misalnya juara ke-10. Ke-9. Ke-8. Kalau yang di awal tadi. Satu. Dua. Tiga. Empat. Biasa. Kalau ini yang ke. Kurup yang keduanya. Itu dikasih. Itu ya i ya. Jadi lah. Fati jadi i ya. Iya. Itu mirip kayak yang samanin tadi tuh. Mirip yang samanin tadi. Nah kalau yang. Kalau yang muanas bisa. Yang muanas. Awal gitu ya. Itu ula. Ula. Kalau yang. Yang muanas. Ini. Saniyato. Saniyato. Nah yang tiga sampai sepuluh normal. Yang muanas memang yang pertama. Dan kedua muanas ini. Sisanya memang normal. Juara topnya yang satu dua. Iya. Harus istimewa. Istimewa. Dia kayak beda gitu. Gak. 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 Kalau yang lain kan. Bisa Robi Atun. Salih Satun. Tinggal nambai. Tak marbut aja. Satun. Omis Satun. Omis Satun. Saan. Siap itu. Kemudian Sabi Atun. Hisa. Minawat. Yes. Lapan. Sembilan. Pasiatun. Ashirot. Asirot. Ini yang nak kira Bu ya Nanti kalau dirubah ke Ma'rifah juga bisa Tinggal ditambah liflam di depan Kita buat contoh yang Ma'rifah ya Misalnya yang dari Al-Ula ini ya Al-Ula menjadi Al-Ula Sama aja Tinggal nambah liflam di depan Ini Saniyatun menjadi As-Saniyatun Ini menjadi As-Saniyatun Yang dirubah yang Mu'anas Bu Wingke Jadi asal Iya, iya, iya Ini Al-Rubi'atun 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 Ini menjadi Al-Homisatu Al-Homisatu Ini menjadi As-Saniyatun Jadi As-Saniyatun As-Saniyatun Al-As-Saniyatun 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 Tinggal ditambah alih 6. Nah ini artinya ke. 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 Yang ke. Yang ke. Coba saya. Ini. Satu. Gitu ya. Satu deh. Dua. Tiga. Empat. Lima. Ini normal ya. Enam. Tujuh. Delapan. Dilan. Sepuluh. Nah yang ini al-ulah ini. Ke. Satu. Kedua. 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 Angka aja kali ta. Hah? Angka aja biar gak banyak. Iya. 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 Saya tuh orangnya orang. Perfeksionis. Bukan. Bukan perfeksionis. Saya tuh pernah dites IQ ya. Saya tuh lebih cenderung ke bahasa daripada ke angka. Iya ada yang gitu Tete. Iya dia lebih. Linguistik. 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 Jadi saya nulis angka tuh kadang-kadang ya gitu. Anak saya yang kedua gitu. Linguistik. Iya. Di bibil. Bagus bahasa-bahasa asingnya Ustaz. Iya. Cepat. Iya betul. Cepat. Cepat belajar bahasa asing. Biasanya audio. Audio tuh. Kalau anak linguistik tuh biasanya audio. 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 Nulis tiga gini. Saya juga enggak kepikiran lo mau nulis angka. Kalau enggak diingetin Bu Wingki tadi. Jadi serupa tapi tak sama Bu. Al-Wahidu. Al-Ithnan. Al-Falaf. Al-Arba'u. Al-Khusu. Al-Sifu. Al-Sabu. Al-Tanani. Al-Fisu. Al-Asri. Ada Al-Ula. Al-Taniya. Al-Tanita. Al-Rabiya. Al-Khansi. Baik ini baru angka 1 sampai 10. Al-Fisu. 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 Terima kasih. Ini Muharram, Sofar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumat Al-Awal, Jumat Al-Akhir, Projab, Syaban, Ramadhan, Shawwal, Dhul-Qa'adad, Dhul-Ijjah. Ini ada nama-nama hari As-Sabatu, Al-Ahad, Al-Isnaim. Memang orang Arab itu memulai hari itu dari hari Sabtu. Weekend mereka itu justru hari Jumat. Kamis itu, Sabtunya mereka itu Kamis. Jadi di Arab Saudi itu justru libur itu Kamis, Jumat. Kalau kita kan Sabtu, Minggu, atau Sabtu Ahad. Kalau mereka Sabtu Ahad itu justru hari pertama. Sabtu itu hari pertama mereka. Sabtu Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Weekend. Jumat, libur. Tapi nggak enak banget ya. Liburan Jumat mereka malah dipakai sholat Jumat ya. Iya. Ya enak lah, Ustadz. Ya enak lah. Kalau sekarang kan susah. Yang kasihan Bapak-Bapak itu Jumatan. Iya. Malah nggak bisa Jumatan ya kadang-kadang ya. Iya, kasihan yang ini pun lebih baik gitu kalau. Iya, betul sih. Kadang-kadang kalau bagi sebagian keluarga kan gitu. Aduh, jadi Jumat ini enak-enakan liburan malah selagi. Ada yang mikir gitu. Ini hari pertama ya. Kalau dalam angka, angka bulan gitu ya. Berarti ini al-awal. Jadi al-yaum al-awal. Hari pertama. Tanggal satu itu tanggal ke satu gitu. Jadi al-yaum al-awal, al-yaum al-tani, al-yaum al-asalif, al-yaum al-rabi'ah, min muharam gitu. Jadi ini satu. Ini baru sampai 10 ya kita ya. Sampai 30. Uh, banyak amat. Kan emang bulannya ini. Emang harinya sampai 30. Sampai 30. Oke. Apa lagi ya? Tadi mau saya tuliskan ini ya, yang nama-nama bulan dalam bahasa ini. Yang Masehi, belum tadi. Yang Masehi. Hari ini kan Januari ya. Januari. Yanayir. Yanayir. Februari, 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 Yir. Oh, Yanayir. Maret, Maris. Abril. Abril. Yanayir. Ngayir. Mayu. Juni. Yuni. Boleh juga Yuni juga. Yuni. Yuli. Kemudian Agustus Ya And Some beer Oktober Timber Bacanya dibaca Desember November ribet amat Novembernya ribet amat Jadi Novi Sukunnya banyak amat Novi Kok sukunnya Kalau langsung ke Ya sama Nun Novin Novinbir November Tapi kalau kita bacanya November November Disambir November Disambir Bu siapa nih Bu Neng ya Bu Neng Kenapa Bu Neng Suaranya putus-putus katanya Yuki mau lulus ya Bu Nengke ya Iya Tat Lulus tanpa sekolah Tanpa sekolah nih gimana Tat Aduh stres emaknya Ibu BDR atau BDS Aduh Tat Itu berat Saya Berat ya milinya Saya itu Di keliling saya Udah banyak yang meninggal Masalahnya Tat Saya tuh kehilangan 10 orang Temen saya Masya Allah Belum orang tua Itu di Gunung Batu kan Kemarin ada Orang tuanya Ini kakeknya Siapa Yang Itu loh Tat Meninggal Itu kan orang tuanya Sahabat saya juga Jadinya Kakeknya ya Itu kakeknya Itu covid juga Kemarin Di Gunung Batu rumahnya Makanya Gunung Batu Ini lagi ini banget Dua orang Ada yang meninggal Siapa yang Itu loh Tat Yang suka ngamuk Siapa sih Anaknya itu yang SD Kok lupa sih Aku Aku loh Ingatnya yang Si Kakang aja Manggilnya Kakang Kakang gitu Ada anak SD tuh Tat yang suka Ngamuk gitu loh Apa ya namanya Terlupa aku Tat turun dong Tat Ininya Wordnya Turun lagi Iya Sampai 12 Atau cilin aja ya Iya Emang rencananya BDS ya Tat Enggak sih Kayaknya masih Belum berani deh Tat Saya Yang Keputusan Pemprov kemarin Bogor Kota Bogor Kabupaten Belum diizinkan BDR Iya Belum diizinkan Ada di detik Nanti Nanti ini Tat Kalau denger dari Kan kebetulan Klien saya tuh kan BNPB ya Jadi dia Satgas COVID-19 tuh Menurut dia Nanti meledaknya Di Februari Katanya Tinggi banget Katanya Februari Hati-hati ya Mbak Karena ini ya Karena Ini apa Cluster Cluster BDS ya Cluster PTM Enggak sih Yang ini Liburan ini Liburan ini kan Banyak yang Mudik Orang mudik Berlibur Jadi nambah Penyakit Iya Sebenarnya udah mulai Cluster ya Clusternya ya Udah 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 mulai Keluar dari kota Enggak direpit Jakarta Kalau keluar dari Jakarta Harus direpit Enggak Bayarnya Masya Allah Amit-amit Saya keluar juga Keluar dari Jakarta Mana Saya diri Kalau bisa aja kemarin Mau pulang kemana Itu harus Ya antar kota Itu harus Enggak tahu mungkin Program pemerintah Jualan Oh Itu ini Tergantung jam Enggak Tad Diberhentiin Soalnya ya Diberhentiin Diberhentiin ya Iya Berapa Bu Kenanya Ya kalau Rapid itu Satu orang itu 400 ribu Ya ampun Wah Amat Ya kan kemarin Itu kan Negara kan Beli rapid Tapi gak ada yang beli Akhirnya Buat ganti ini kali Buat ganti duitnya kali Jadi dibisnisin Iya Masa Iya Kakak saya aja itu Terlontal Entah akhirnya Di mana Di bangka itu Gak bisa balik-balik Harus disuap Malah dia Masa Allah Sejuta lewat itu Satu orang Di sini aja Swap aja Cuman 900 ribu Kok yang PCR Kalau 1,2 Kalau di luar Kayaknya Agak-agak Dinaik-naikin Dikit Iya Dinaikin Ada pilihan Bu Ibu mau yang 900 Atau ibu mau yang 1,3 juta Katanya Ada pilihan Iya Kalau pilihan itu Dia biasanya Dia biasanya Selesainya cepat Swapnya tuh serologi Jadi kalau Kalau misalnya Yang PCR Itu 1,3 Itu emang Dimana-mana Segitu sih Yang 900 Tapi serologi itu Cukup Cukup Ini sih Cukup Lumayan lengkap Tergantung Selesainya ya Tambah mahal Tambah cepat Beresnya Uti di rumah aja Atau jalan-jalan juga Uti Di rumah aja Takut Sama Uti Mamaku juga Gak boleh Kulurur kemana-mana Jangan kemana-mana Uti ya Jaga kesehatan Ada yang belum tulis Ibu-ibu Ada yang mau ditulis Atau ada yang kelewatan Apa tadi Gak ada Kalau kelewat Desembernya Kepotong Disambir Disambir lucu juga ya Disambir 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 Itu yang vaksin Gimana Bu Wingki Vaksin asli ya Kayaknya Banyak yang ini Katanya Bu Gak tahu Kalau saya Adik-adik saya Yang dokter Bilangnya Gak mau Dokter gak mau ya Aida Cak marah lah Bu Ceritanya Soalnya Sebenarnya Yang Kalau menurut Info dari BINnya sih Dari BIN tuh Bilangnya Sebenarnya Yang ini tuh Bagus Sebenarnya Yang merah putih itu Yang vaksin Merah putih nanti Tapi baru bulan November 2001 Lamparnya itu Yang dikembangin sama itu ya Apa Biopar Karena kan Kan ini kan Masih itu Belum taraf Uji klinis yang Bisa Kan takutnya Kita gak pernah tahu Nanti efek jangka panjang Apakah menyebabkan Kemandulan Terus menyebabkan Kan kita gak tahu Maksudnya Ke masing-masing orang ya Masing-masing orang kan Berbeda gitu loh Maksudnya Bodinya Antibodinya Apa gimana Gitu loh Apakah kan takutnya Kalau anak kita disuntik juga Nanti apa Efek jangka panjangnya Iya betul Gitu Jadi yaudah Ya emang vaksin itu Vaksin itu normalnya itu Dua tahun Diga tahun gitu Biasanya ya Baru dikatakan Peligiannya Iya Dikatakan Emang kejar-kejaran sih ini Kejar-kejaran Waktu Iya Tapi ya maksudnya Mau gimana lagi Memang itu kan harus Cuman kan Ya kalau saya sih Gak daftar Saya takut Ibu Ibu Heart and immunity aja Iya Kalau saya Perbanyak Imun diri sendiri aja Bahagia Gitu kan Jangan sedih-sedih Maksudnya ngapain aja Pokoknya bikin saya semang Minum vitamin Itu aja Probiotik Jangan lupa Minum aja G17-nya terus Iya Mau saya mah D3 Apa? Apa Uti? D3 Disuruhnya Vitamin D3 Apa itu Bu? Iya vitamin D Vitamin D Vitamin D Bukannya vitamin B ya Harusnya ya Uti Vitamin B1 B komplek gitu D tuh Disuruhnya D Tulang Atau D Tulang ya C sama D Iya Tapi Kalau gak D kan Itu juga udah masuk dari Kita berjemur ya Iya Berjemur Vitamin D tuh Maksudnya berjemur Soalnya Bu Kalau udah kena Covid tuh ya Kalau cerita dari teman-teman saya tuh Kalau udah masuk rumah sakit tuh Obatnya itu Kalau lambungnya gak kuat Aduh Masya Allah deh Itu yang ada mual Yang tadinya gak lambung Jadi lambung gitu Karena memang obatnya itu kan Vitamin C dosis tinggi Semuanya kayak begitu Yang punya mah abis Abis Yang punya mah gitu Makanya kan saya juga punya Termasuk Ustadz nih ya Ustadz kan punya asam lambung Punya lambung juga Maksudnya kita nih yang punya penyakit ini Yang sama nih apa saya Ya saya mau gak mau Kita harus benar-benar Jaga Benar-benar Masker lah Kemana-mana saya Aduh Saya mah udah bukan Disinfektan lagi Yang saya bawa Mau udah alkohol 96% Kemana-mana Benar Saya kalau dari luar Dari mana masuk mobil Saya semprot Badan saya pakai itu Alkohol Satu hati Mau gimana Saya seminggu sekali Sweep pasti Karena masih ketemu orang kan Mau gimana Iya harus Itu Susah deh Koknya riba Minum yang Khusnul Hindi Iya Itu bagus juga Waduh itu pahit banget Masya Allah Ya Allah Semelnya hebat banget Bau kelek ya Bau kelek ya Bau kelek ya Bau kelek ya Aduh Sumpahin Bau ketek Bau ketek Itu kayak Masya Allah deh Ustaz tau deh Kalau namanya kita lagi Bareng-bareng gitu ya Kalau misalnya Itu kan Benar-benar Yang suka makan Rempah-rempah Itu kan pasti Masya Allah Harum Tapi sekalinya Kayak gitu Bu Kalau udah 2-3 kali Enakan deh Badan juga enakan Iya ya Kayaknya udah kepala juga Pengalaman saya pribadi Gitu sih Itu perbaikan Dari apa Bu Wengki Husnul Hindi itu Husnul Hindi itu Itu kan India Gahar Gahar Akar Kayu Kayu ya Kayu Iya Yang sama Ustaz Adi Hidayat itu ya Yang dikasih Tadi itu Kata punya obatnya ya Iya katanya itu Kata menurut hadisnya Kata itu Obatnya Corona Husnul Hindi tadi Iya Husnul Hindi Tapi Ustaz Kalau gak kuat wanginya Pakai yang kapsul aja Sarannya saya itu Maksudnya Bau Baunya Kalau udah disiram Sama air panas itu Wah hebat banget Oh tapi tetep Bun Kalau pakai kapsul itu Tahu gak Pasti rap ya Baunya Bau itu Rempah-rempah itu Iya Allah Sama ibu-ibu ya Rame Kalau ngaji Sama madu Ustaz Itu enak Madunya setengah bot Sain Soalnya kalau ada kajian Ada bu Wink itu Rame Rame Banyak cerita Banyak cerita Tapi yang emah juga saya Kayak suami saya Emah ya Bisa tuh pakai Kusul Bagus juga Kemahnya enak juga Siap Masih-masih Akut 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 Baik ibu ini sudah mau zuhur Kita Izin pamit dulu ya Kalau kita Lagi next time Pekan depan Insya Allah Insya Allah Bu ketua kelas Kami Hakila Nanti Mohon diatur Kembali Kayaknya kalau pagi Enak deh Seger Siang banyak tahun Tapi nanti Kalau udah BDR Gimana dong Iya Saya kalau udah BDR Ya betul Udah gak corona Balik lagi Ke pengajian komplek Ustadz Kalau Maksudnya Kalau udah anak-anak Udah masuk Sekolah online Kayaknya malah Abisanya siang lagi ya Soalnya kan ada HP-nya yang diambil Eh yang diambil HP-nya yang dipakai Anaknya Jadi Didiskusikan saja Mudah-mudahan Dimudahkan kita ya Amin Nanti kita diskusi lagi Tinggal melo Nanti bingung Betul Kita juga yang lanjutan Kan berubah-berubah terus ya Waktunya Jadi dia juga pushing Tadi sempat pusing dia Pusing apa Itu Tahun yang ini Yang Zoom-nya Betul Oh yang Carmelo Iya Parmelonya Tadi nelfon Ini tuh yang mana sih Udah yang hari Selasa Bingung dia Baik terima kasih Bu Bu Anitta Bu Inki Bu Ney Bu Fina Bu Nita Bu Ella Uti Bu Anitta Terima kasih Kita akhirnya ya Syukuran lakum Bila memimpun Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari Sebagian Ibu-ibu Semua Ustaz Ya Terima kasih, Ustaz.